Terima kasih. Mendengarkan kebutuhan yang diambil dari surat Yohanes, pasal 11, ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, bagi siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama. Dan inilah firman Tuhan yang boleh mengatakan kita di dalam menghadapi dalam segala situasi yang kita alami dalam hidup ini. Khususnya pada saat ini di mana kita dengan kekasih, bunda kita yang kita cintai, di mana kita juga menghadapi suatu hal yang lidah, bahwa apa yang kita alami ini tidak berarti kita harus selalu mengatakan bahwa Tuhan jawablah keinginan kami sebagai anak-anak dan cucu-cucu, tapi kita mau berserah sungguh-sungguh kebenaran Tuhan Yesus Saya percaya bahwa walaupun kita dikatakan, walaupun kita sudah mati, tapi kita hidup, Tuhan Yesus akan hidup dalam biasa. Hal yang luar biasa, dan bukan buat ibu-ibu ingin kekasih, itu untuk kita semua. Apabila Tuhan menyatakan sesuatu yang indah, yang sangat berhenti di hati kita, kita harus untuk-untuk kuatkan. Bahwa itulah yang terindah. Sebenarnya maka kita, apabila hal ini terjadi, cepat atau lama, maka kita penuh sukacita mengalami situasi ini. Dan saya kira ini adalah ayat yang sangat singkat, dan mungkin sudah sering kita dengar, dan tidak peduli kita ulangi lagi, bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Bagaimana siapa percaya kepadaku, dia akan hidup, walaupun dia sudah tidak ada, dia ada. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Ibu-ibu ingin tidak akan mati selama-lamanya, karena hidup bersama Kristus. Ini hal yang sukacita yang kita boleh alami. Nah, inilah ayat yang singkat kita menenungkan pada saat sore hari ini. Dan saya percaya bahwa kekasih kita, ibu-ibu kita, kakak kita, oma kita, ibu Mariana yang kita dengar, ibu Mimin. Mimin, yang luar biasa, karena ditemani oleh anak-anak, cucu-cucu, ya, dan dalam rangka untuk menghadapi panggilan Kristus. Tidak ada yang berlustahir, Tuhan akan nyatakan yang terbaik. Kalau Tuhan nyatakan bahwa ibu akan bersama kita sesaat lagi, itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan bilang, ini yang terbaik, aku akan nyatakan. Siaplah hatimu, siapkanlah semua kesediaanmu untuk menerima kenyataanmu. Dan ini adalah firman Tuhan, dan semoga ini menjadi bagian yang memberikan kekuatan bagi kita semua. Kita sambil dengan sebuah lagu. Yesus, dengarkanlah doaku, ya. Yesus, dengarkanlah doaku, jamanlah engkau lalui, berilah berkatmu. Yesus, 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 Dengar doaku, jamanlah Tuhan lalui, berilah berkatmu. Mimin yang dikasih oleh anak-anak, cucu-cucu, walaupun kita melihat tidak ada komunikasi secara lahirnya, tapi ada kontak batin, ya. Dan ini kelihatan dari gerak dan mata dari ibu Mimin, ibu Min, bahwa ikut dalam rangka kita persegutuan penyerahan pada sore hari ini. Dan percaya bahwa Tuhan Yesus sekarang datang untuk menjama buk Min, ya. Dengan buk hati, sukacita, karena yang paling indah Tuhan Yesus akan berikan buat ibu Min, ya. Semua anak-anak, keluarga, bila sukacita pun menerima rencana Tuhan yang terbaik, ya. Sekarang kita mau berdoa dulu, ya, Buminya. Kita panggil Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus di dalam kuasa rohmu yang kudus, kami undang dengan kerenar hati kami, Tuhan, bukan karena kami suci dan benar di hadapanmu. Kami adalah orang-orang yang tidak layak, kami adalah orang-orang yang kadang-kadang jatuh, Tuhan, karena kami adalah berhati-Nu. Tapi saat ini, Tuhan, kami datang dengan kekurangan kami. Kuduskan kami, Tuhan. Bersihkan kami, Tuhan, karena kami datang di depan-Mu, ya, Tuhan, membawa kekasih bunda kami, Ibu Min. Tuhan Yesus, kau mengasih akan Ibu Min. Orang tua kami, Tuhan Yesus. Di dalam beberapa waktu ini, terbaring, menderita oleh karena sakit, kelemahan Tuhan. Tuhan, kasihanilah akan Ibu kami ini, Tuhan, kakak kami atau omak kami. Biarlah kiranya Tuhan nyatakan yang terbaik bagi Ibu Min pada saat, detik ini. Sore hari ini, Tuhan, kasihanilah Tuhan. Berkenanlah kiranya Tuhan untuk datang menjama akan kehidupannya. Bahkan Tuhan, walaupun kami tidak bisa berkomunikasi secara lahiria, kami bisa berkomunikasi secara batinia dalam iman. Tuhan Yesus, ampunkan kelemahan kami, yang masih berdiri tegak, ini Tuhan. Dan biarlah kami itu membenarkan kami, menghantar ibu dan kami yang tercinta, ya, omak kami yang tercinta, ke dalam tanganmu, yang penuh pengasihan. Sekali lagi, Tuhan, kasihanilah akan Ibu Min ini, Tuhan. Nyatakan yang terbaik, kalau Tuhan Yesus menyatakan kesembuhan, biarlah itu boleh berlaku pada Ibu Min ini, ibu dan kami yang tercinta. Tapi apabila Tuhan juga maha tahu, tidak diperpanjang penderitaannya, Tuhan nyatakan kiranya yang terbaik ini, Tuhan, dalam kehidupan Ibu Min. Dan bagi keluarga yang penuh dengan tegur dan setia mengasihinya, Tuhan. Terima kasih, ya, Tuhan Yesus. Dengarkanlah suruh doa kami, Tuhan, yang kami naikkan kami, Allah sekarang hanya di dalam satu nama, tidak ada lain nama, Tuhan. Yaitu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan pembeih kehidupan bagi kami. Haleluya, semua kita mengatakan, amin. Haleluya, ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus. Ini ada ragunya yang senang menikmati Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia, Bila sama hati kita, Dalam susah-susahku, Tuhan yesusrup, Tuhan Yesusince, Tuhan Yesusumphuku, Tuhan Yesusudenai Yang mengatakan S padhana, Sampai matang Dan gelombang menegang Tuhan Yesus setia Sampai matang